Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita melihat perkembangan yang apa namanya dulu buahnya itu ngambil-ngambil gitu ini alhamdulillah kita sudah melakukan penjarangan dan apa namanya sudah buahnya sudah mulai lumayan seperti ini ini masih kecil tapi untuk buahnya bakal buahnya sangat-sangat istimewa buahnya banget seperti ini padahal ini baru usia dua tahun itu belum ada belum ada alhamdulillah sangat menyenangkan dan juga benar-benar sangat mengembirakan untuk tanaman alpuga jenis kayangan ini soalnya kalau kemarin kita enggak lakukan penjarangan apa namanya alpukat ini kayaknya terlalu apa ya terlalu overdosis takutnya seperti yang di pohon kemarin yang TW pendek itu takutnya seperti itu jadi ini kita antisipasi biar buahnya bisa normal dan ini juga nanti akan kita pilih kembali untuk kita lakukan penjarangan lagi karena ini masih terlalu apa ya terlalu banyak karena pohonnya yang belum mencukupi usianya tapi sudah buahnya sudah melampui batas apa namanya overdosis nah seperti ini alhamdulillah sekali semoga saja punya bapak ibu semua yang sudah tanam jenis alpukat kayangan ini semoga cepat berbuah dan membuahkan hasil yang penuh dengan keberkahan bermanfaat buat anak cucu bahkan hingga orang lain salam melestarikan alam penghijuan dengan tanaman yang penuh bermanfaat ini semoga tidak hanya untuk kita konsumsi untuk hari-harinya tapi kita untuk membuat amal ibadah yang apa namanya yang maksimal tidak hanya beramal melalui buah saja tapi bisa apa namanya bermacam-macam ini kita tanam seperti ini ini juga sudah membantu untuk antisipasi banjir dan juga apa namanya mengurangi polis udara sehingga menjadi sejuk nyaman dan juga menyehatkan seperti ini ini jangan apa namanya kecil tapi aduh buahnya subhanallah banget banyak banyak banget di bawah-bawah ini dan apa namanya yang tidak kelihatan sebagian di dalam-dalamnya sana ini di dalam-dalamnya ini nanti kita pilih kembali biar apa namanya buahnya bisa makin normal tapi untuk alhamdulillah ini pohonnya juga tetap seger pohonnya tetap seger sehingga buahnya insya Allah akan normal marilah kita hijaukan bumi seperti tanaman-tanaman yang bermanfaat entah mau tanaman apapun tidak harus alpokat entah itu kelengkeng entah itu durian entah itu sawo entah itu jeruk dan lain sebagainya yang penting kita tanam apa namanya bermanfaat untuk orang banyak dan juga bermanfaat untuk keluarga kita ini masih kecil padahal yang sebagian-sebagian itu ini ini yang barengan-barengannya tanam itu belum ada yang berbuah itu kita lokal semua kita lokal milih-milih lokal yang apa namanya yang menurut kita itu bagus menurut pasaran kita juga menarik sehingga kita akan terus kembangkan untuk alpokat lokal biar tidak apa namanya ya biar tidak punah untuk jenis-jenis lokal yang bagus oke mungkin cukup sekian bapak ibu semua semoga dengan adanya video ini semakin semangat untuk bapak ibu semua untuk berkepun menghijaukan bumi nusantara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lestari penghijauan salam salam